Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pejuang cuan Gimana kabar kalian di sore hari ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat walafiat tanpa ada halangan Suatu apapun amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah dan apa yang Kalian harapkan bisa jadi kenyataan Amin Salam setang bunter buat kita semua ya Mantap jiwa Oke kawan-kawan semua ya Di kesempatan sore kali ini kita lihat Rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat untuk bitcoin turun ya Dari area 29 ribu tapi setidaknya Hari ini dia sudah nyentuh di area 29 ribu teman-teman ya Semoga saja nanti malam bitcoin ini Mampu lagi kembali recover night Di area 29 ribu something ya Dan besok pagi sudah di area 30 harapannya seperti itu Mantap ya oke jadi Di kesempatan sore kali ini teman-teman ya Ini adalah harapan 99% harapan Siba Army ya Jadi ini kalau kita lihat Teman-teman ya Bentar sinyalnya agak Wifi nya agak Kucluk ini bisa dikatakan seperti itu Karena agak gangguan ya Oke kalau kita lihat harganya Memang Siba masih cenderung di area-area ini aja ya Belum ada perubahan yang terlalu signifikan Masih kondisi 2 menikmati Secanggir kopinya di area 1 Kepala 15 Kepala 16 ya untuk Siba ini Nah cuman Mayoritas 99% Army Siba Mengharapkan harga Siba Ke One Sandrim Atau 0,01 ya Itu adalah harapan Terbesar komunitas Siba Inu Oke ya Tidak menutup kemungkinan Tidak munafik teman-teman 99% Komunitas Siba Inu Mengharapkan harga Siba Bisa menyentuh di area 0,01 dolar Nah Jadi disini diperhitungkan Siba Inu Bisa enggak gitu Menyentuh di area 0,01 dolar Atau area One Sandrim Langsung saja Kita bahas Karena ini cukup menarik teman-teman Oke teman-teman Jadi disini Jika Siba Ingin mencapai di area 0,01 US dollar Berapa kapitalisasi pasar Yang dibutuhkan Untuk harga Siba Mencapai ke Harga 0,01 US dollar Ya teman-teman ya Jadi disini Siba Inu Saat ini diperdagangkan Pada area 10.74 Dengan kapitalisasi pasar 63 Ya 6,3 miliar Nah Tujuan utama Siba Adalah menghapus 3 nol berikutnya Dan mencapai tonggak Sejarah di area 0,01 US dollar Atau alias One Sandrim Ya Jadi ini adalah Harapan terbesar Para army Siba Ya Berharap melihat Harga Siba Menyentuh di area 140 atau 150 rupiah Ya kan teman-teman ya Yang mengubah Sebagian besar investor Saat ini Menjadi jutawan Mencapai 1 sen Adalah tugas Yang sangat berat Mengingat 589 triliun Pasokan beredar Yang membatasi Pertumbuhan Di indeks Nah Sering dengan Pasokan yang Tidak pernah habis Siba ini juga Perlu meningkatkan Pang Apa Pangsa Pasarnya Secara dramatis Sehingga mencapai 0,01 US dollar Nah Targetnya Selain untuk Mengurangi suplai Ya teman-teman Untuk bisa harga Siba Mencapai di area 0,01 US dollar Siba juga harus Bisa Menargetkan Marketingnya Menarik para investor Lebih banyak lagi Untuk masuk ke Siba Nah Selain itu Token bertema anjing Perlu menarik Lebih banyak investor Nah ya kan Dia perlu Memperbanyak investornya Untuk mendorong Dirinya menuju Ke area One centrum Atau 0,01 US dollar Semua perkembangan ini Dimainkan Peran penting Dalam memutuskan Apakah Siba Inu Dapat mencapai Angka one centrum Di masa mendatang Gitu ya kan Nah Jadi disini Teman-teman Kalau kita lihat Bersama ya Bahwasannya Jika Siba Inu Mencapai di area 0,01 US dollar Kapitali pasar Yang seharusnya Meningkat tajam Dan Mengungguli Bitcoin Dan perusahaan-perusahaan Fortuner 500 terkemuka Dalam artikel ini Kami akan menyoroti Kapitalisi pasar Siba yang seharusnya Untuk mencapai Angka Di area 0,01 US dollar Memang kalau kita Berbicara teman-teman Untuk harga Siba Waktu dekat ini Menyentuh ke One centrum Memang bisa dikatakan Possible Impossible ya Bisa dikatakan Tidak mungkin gitu ya Karena apa Dia harus melampaui Market capnya Daripada Kapitalisi pasarnya Daripada Bitcoin Gitu teman-teman Dia harus mengungguli Itu gitu Dari Bitcoin Dan perusahaan Fortuner 500 terkemuka Sampai sejarah saat ini Belum ada Yang mampu Bisa mengungguli Bitcoin Ya Bisa dikatakan Impossible Untuk Siba Inu Dalam waktu dekat Bisa ke area One centrum Ya Tapi perhitungan ini Dia tidak memperhitungkan Pembakarannya juga Jadi Analisis ini Teman-teman Dia memperhitungkan Dengan supply Siba Saat ini Dan dia bisa mencapai Di harga One centrum Itu membutuhkan Market capnya Berapa Ya Gitu teman-teman Jadi ini Belum Dia belum Menghitungkan Ketika ada Pembakaran Yang terjadi Gitu ya Jadi Siba Seharusnya Kapilisipasar Siba Mencapai di area 0,01 USD Nah Jadi Kapilisipasar Siba Inu Ini Mencapai 6,3 miliar Oleh karena itu Siba perlu naik Sekitar 95 Ribu Persen Teman-teman Untuk Siba Bisa mencapai Di area 0,01 USD Ya kita aminkan Saja Teman-temannya 95 persen Bukan Hal yang Kecil Tapi ingat Dengan adanya Pembakaran Siba Inu Dengan adanya Pembakaran Siba Maka Tidak menutup Kemungkinan Teman-teman Market cap Siba Inu Tidak perlu Melampaui Ethereum Tidak perlu Karena Suplainya Sudah semakin Menipis Demannya Meningkat Disitulah Yang akan Terjadi Lanjakan Harga Tidak perlu Melampaui Market cap Bitcoin Kalau untuk Melampaui Market cap Atau kapilisipasar Bitcoin Ya bisa dikatakan Itu mustahil Teman-teman Itu mustahil Ya Itu perhitungan Kalau tidak ada Pembakaran Ya beda cerita Kalau ada Pembakarannya Ya gitu Teman-teman Jadi harapan Untuk menuju Kwon Sendrim Sebenarnya Masih terbuka Sangat lebar Ya Jalan menuju Roma itu Masih ada Selagi kita Yakin Kenapa kita Tidak bertahan Selagi kita Tidak yakin Udah Tidak usah Bertahan Gitu aja Simpelnya Kita bermain Crypto Salah langkah Kita bermain Crypto Yaudah Dana kita Hilang Tapi kalau kita Memang benar-benar Yakin dengan Suatu proyek Yakin dengan Suatu aset Yang kita pegang Yaudah Pegang aja Sampai benar-benar Targetnya Tersapai Gitu teman-teman Tapi kalau kita Sudah mulai Raku Sudah mulai Gak yakin Yaudah Jalan satu-satunya Apa Karena kita Sudah gak yakin Kok ngapain Kita pegang Yaudah Kita jual Gitu aja Teman-teman Simpelnya Seperti itu Nah Kalau saya Pribadi Apakah saya Yakin Sibainu Bisa mencapai Di area 0,01 Kalau saya Pribadi Yakin Yakin aja Kalian bisa Melihat Nanti dari Seki pembakaran Yang akan Terjadi Di Sibarium Kalian bisa Menilainya Ketika Sibarium Sudah Mainet Kalau saat ini Kita belum Bisa nilai Belum bisa Nilai Berapa Yang akan Dibakar Sebulan Itu Mampu Membakar Berapa Kita belum Bisa Nilai Untuk Saat ini Karena memang Sibarium Belum Mainet Fungsional Daripada Sibarium Nanti Teman-teman Yaitu Ketika Sudah Mainet Dimana Semua Fungsi Di Sibarium Itu akan Berfungsi Secara Normal Termasuk Pembakaran Siba Jadi Kita Lihat Sibarium Nanti Rank Dari Dia Mainet Sampai Satu Tahun Kedepan Hitungan Saya Seperti itu Dari Hari Ini Dia Mainet Sampai Satu Tahun Kedepan Kalau Kita Berpikir Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Tujuh Bulan Itu Untuk Melihat Hasil Maksimal Nggak Bisa Teman-teman Kalian Lihat BNB Membutuhkan Berapa Tahun Untuk Mencapai Harga Sesukses Ini Sistem Blockchain Itu Nggak Semudah Kita Membalikkan Telapak Tangan Blockchain Itu Akan Terlihat Akan Terlihat Kinerjanya Ketika Partnership Berjalan Di Mana Semua Target Yang Tertera Atau Proyek Yang Dikaitkan Dengan Blockchain Tersebut Bekerja Dengan Normal Ya Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau Target Saya Memang Satu Tahun Untuk Melihat Kinerja Daripada Sibarium Oke Mungkin Ini Dulu Berhal Sibah Semoga Sikit Bantu Salam Cuan